Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Kadek 28 Udah mau hari raya Galungan dan Kuningan Jangan terlaksanakan untuk rumah di Bali ya, ini sebarang Oke, untuk hari ini saya berada di Puan Negeri ya Ini tempat yang diketa yang sangat anggih ya kawan ya Ini di sebelah kanan saya, mungkin di sebelah kanan saya ada tanah ya kawan Yaitu danau kemar ya, danau-kemar ya Danau-kemar ya, danau-kemar ya Ini sangat coca ya, bagi kawan-kawan yang ingin menikmati pemandangan yang kita bisa dilakukan seperti ini ya Ada rawan negeri ya, tempatnya juga sangat terkenal ya Oke, kita besokin dulu ya kawan Oke, teman-teman, keras Untuk kesanannya saya sendiri ya kawan, ya biasa, enggak ada teman ya Hehehe Sampai kita sambil ya reading-reading ke santai ya Kalau kita sambil ya reading-reading ke santai ya Ini sebenarnya ini sepertinya saya kawan ya Kalau ini, walaupun sama sebelahnya itu punya bapak saya Ya, setiap ini aku kawan-kawan ya awan Sampai disini, yang bernama ini rakyat dari Kola ke 3 SMP sampai sekarang ya Kawan-kawan ya Saya kawan-kawan ya Saya nyata Saya, ya, menemani saya selesai lari ya kawan-kawan ya Kemana saya pergi, lalu dia yang menemani saya Oke Ya beginilah suasananya ya Suasannya dicoreh lari kawan-kawan kiri ya Sebut bikin ya, karena sebelah Langan ada, apa namanya Danau ya Tapi banyak kali ya, buli-buli disini ya Hehehe Sudah mau kerjutan Sudah mau akustif ya kawan ya Bumi-bulinya ya turis Macar negara Danang kembali ya Ya untuk Eee Lamanya saya ke sana, kira-kira Untuk jamnya ya, kira-kira di 3 jaman ya kawan-kawan tergantung Situasi jalan ya Kalau macar bisa lebih ya, karena jauh ya Ambil kita, apa namanya Refresing ya Sori-sori Hehehe Melihat pemandangan Membuat kita Apalah pikiran kita adem ya Ketangan suatan apelita Masih asri Dan dingin disini kawan Jam segini aja udah dingin apalagi malem Mungkin kayak Apa namanya Kayak sungka saya What? Hehehe Oke, depan saya masih ada mobil yang jadi kurang Apa namanya Pandangannya Oke, di depan kita ada Bule-bule ya Yang ini kele sama cowok ya Oh Ini bulekan Dan ini juga ada Terang-terang-terangnya Dan salil Lati-ati Hai Oke, ini tempat congkrongan ya Kalau kita lapar Kita bisa beli tapas Lati-ati Lati-lati 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 Danau ya Sayangnya gak bisa dilihat di kamera ya Kamera tidak bisa diputar ya Oke, kita udah sampai pertigaan kita belok kanan ya guys ya Oke Yang disini namanya Petukul ya Banyak banget ya disini kawan Hehehe Tapi Tadi Tadi mana mau jadi Tadi-tadi ikut di kongan tajam Rauh terlakaan Oke, kita selalu menghati-hati Utamakan keselamatan Tanjangan ukal-ukalan di jalan ya Lalu Padohi Rambu-lambu Lalu lintas juga ya Kita selamat Wih Wih Makin keselamatan Tingin kawan Wih Tidak 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 lebih enak ya kita masak aja ya semoga ya kawan terhibur ini terjadi sekali ya pakai kawan-kawan yang ingin memilih dan ingin apa pengennya menambah keluarga kita cari ampernya atau kilometernya mati ya soalnya tadi linsennya sedikit ya sekarang kita mau ke petang kita dulu ya beli lensen ya oke guys kita jalan ya habis kita apa namanya ngantri ya ngantri panjang kayak bebek ya oke kita lanjut guys ya menuju ke gen pasar ya lupa jadinya saya bingung karena banyak mobil lewat ya makanya saya jadi bingung bingung jadinya ada mobil lagi guys oke 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 kita saling-saling ya karena jalannya besar ya rengan jalannya kita bisa nyalir santai ya disini juga guys tempat destinasi wisatanya ya ini di kirinya itu ada tanah beratan ya ini banyak yang orang datang ya menjajakan jajanan tradisional ya disini ada keripik ada kacang ya oke mungkin mungkin disini karena sore ya jadinya kurang mungkin padat jalan disini ya tapi itu membuat itu membuat hal yang bagus ya karena tidak macet oke sebelah kiri kita ya ada tanah peratan ya kita jalan ke jalan shortcut dulunya sih jalannya ke kanan gitu guys karena kita ada jalan shortcut jadi lebih apa namanya lebih gampang ya tidak muter-muter masuk di hutan jebrang sana itu ada hutan bedanya masuk ke tanah ada baik oke sekarang kita ikat jalan saja maaf kan wu-ruh wu-ruh di sini sih kalau kita istirahat ya kita bisa lihat pemandangan wu-ruh kita belah-belah yang gede tanam sayuran gitu dari jauhnya pemandangannya luar biasa sih kalau biasanya kalau awannya nggak tebel kita bisa dari sini kita bisa lihat gunung agungnya soalnya di daerah Bali paling tinggi gunungnya bisa terlihat jelas di sini sayangnya dikelilingi kabut jadi nggak bisa terlihat jelas seperti ini kita mau airing guys nggak jam kali belah banyak wah gila kalau nggak apa namanya nggak diduduk di awan itu wih enak sekali ini depan kita ini tempatnya angker yang mungkin sudah terkenal tapi bangun apa nih bangunan Cukarno kalau nggak salah besar kali tapi sangat angker di sini bahwa katanya soalnya saya nggak pernah masuk nggak berani juga kalau dibilang angker banyak ada orang-orang yang mau dinyali di sana mencoba tempat itu gimana apakah ada penuhnya atau gimana itu bagi orang-orang yang memiliki nyali besar bisa tapi kalau saya nyalinya kecil dia ciot dia seberani cari aman ya geja oke wow indah sekali kawan indahnya oke ya mohon maaf ya seperti saya maja sendiri ya ada teman bicara ya maja sendiri kayak orang gila jadinya semoga bagi teman-teman yang menonton terhimpur ya cuma ini aja ya kontennya random ya guys ya kita jalan gitu dan yang kita nanti nemuin apa gitu ya intinya kita random aja ya kita jalan ya vlog jalan jadinya ya ya namanya warna-warn ini yang bucak ya karena dingin guys memang pakai satu tangan guys untung nih motor nettingnya enak guys buat nyalin set 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 gitu kalau gak enak ya bisa ya lelet jadi gini ya enak tapi dah gaya seluruh kan wow macam orang balapan oke guys ya kembali lagi sama saya ya untuk hari ini saya sudah berada di daerah atau di jalan Gansu ya buat di Seperuto ya dan untuk sekarang nih sudah ya hampir ya hampir serapa serapa jam ya sekitar 2 jam ya sekitar 2 jam saya jalan ya dan akhirnya saya sampai disini ya sebentar lagi kita nyampe ya kira-kira sekitar 30 menitan lagi kita sampai di rumah kakak saya ya karena tadi saya ditelpon ya disuruh jangan soalnya soalnya kakak saya ini apa namanya jualan di daerah CC tan kawan perdekatan dengan Dain pasar ya karena disuruh langsung saja ke rumah jadinya saya langsung menuju rumahnya tempat kakak saya rumahnya di daerah Batu Bulan ya dan sekarang ini sudah saya mau Dewi kesana guys oke ya seperti inilah suasana di daerah adu di kota ini kota-kota Dain pasar ya mendek dan akhirnya kemaleman ya sampai disini ya soalnya saya berangkat dari rumah itu sekitar jam kalau gak salah jam 4 ya jam lebih makanya agak sedikit kemaleman sampai sini wow keren sekali guys ini baru ini bangunannya guys sekali nanti kali guys motornya guys motor rakitan ya gak ada pelang dek nya pelan dek gak ada ya tapi ini sekali itu bawa motor ya dan saya pelang pelang saja guys ya sambil menikmati suasana malam disini soalnya jarang-jarang juga saya jampat ke kota melihat suasana di kota seperti ini karena saya seringan di desa dulu pas saya kerja pernah saya merasakan di kota itu bagaimana di desa tapi lebih enak di desa kawan suasananya adem nyaman jauh dari keramaian oke kalau di kota seperti ini wow ya bagi kawan-kawan kalau keluarnya malam hati-hati saja kita makan keselamatan jangan arogan bawa motor oke kita belok kanan oke seperti ini beda sekali ini pasar tradisional sebelah sini kiri saya sebelah kanan saya sengol pasar malam oke kita belah kanan ini mama oh bukan guys sampai kita ternyata ternyata dadek gemes sebelah kanan saya kalau mungkin kameranya kurang begitu jelas lebih catik kali kalau malam kelihatan catik kenapa karena berbaur sama gini dia tidak ke sini dia belakang kanan kita belakang kiri oke ada disini dah disini dah namanya daerah 4 bulan guys ya tapi saya belum sampai di gang nya ya kira-kira kita ya 5 menitan sih gak sampai ya gak sampai 5 menitan kita sampai sudah di gang oh ini ada mobil kemana nih gak jadi dia ya akhirnya bingung tuh guys gak jadi ngereteng kiri dia ini saya udah masuk gang ya guys ya oke jalannya ada kayak apa namanya nih kayak jalan tikus kekiri kekanan kekiri gitu aja perumahan ya wah oke kita belok kanan lagi wah pusing guys kiri kanan kiri kanan melulu ya oke ini saya rating ini di rumah oke ini rumah kakak saya kakak saya udah pulang atau belum nih belum guys ada orang jam 4 lebih nyampe guys akhirnya di 2 jam setengah perjalanan ya ini dah oke nanti saya samul lagi ya kakak 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 kak kak